Oke, kita sedang bersama Gus Jalal, penasehat spiritual Pak Rabu Gibran. Kita akan membahas tentang suksesi Bupati Kediri yang akan ada pemilihan nanti tanggal kira-kira bulan November tahun 2024. Kira-kira Bupantinya ganti apa enggak Gus? Kalau ganti siapa gantinya? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ini alhamdulillah terkumpul di Desa Setsono, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Indonesia. Alhamdulillah ini semua dari teman-teman yang kita bertumbuh di sini. Saya ditanya untuk Bupati Kediri yang akan datang bulan berapa ini, insya Allah? November. Ini ada tiga hari atau enggak, itu di insya Allah nanti, semua itu Allah. Itu yang muncul. Tentu Allah nanti insya Allah itu tiga. Tiga cawan ya Gus ya, yang akan muncul ya? Yang akan muncul tiga insya Allah, yang akan muncul tiga ini. Yang satu, nanti ya, apa di awalnya sekarang? Mungkin ada kandidat siapa? Yang satu, insya Allah Mas Gito, kedua dokter Ari, ketiga sama Mas Yogi insya Allah itu. Nanti gimana Ibu untuk wilayah Kediri, Kabupaten, ayo bareng-bareng untuk memberikan, untuk Kediri biar maju, 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 maju. Jadi ada tiga kemungkinan calon yang akan muncul. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jadi untuk persiapan Pilkada Kabupaten Kediri November tahun 2024 Gus ya, siapa aja calonnya nanti yang akan muncul Gus, kira-kira? Ya itu, tiga itu. Itu pengerawangannya Gus ya? Ya itu, nanti Allah nanti untuk nyobai, siapa yang jadi, insya Allah nanti tiga. Kemungkinan ada bocoran enggak? Ya, bocorannya nanti kalau sudah dekat, insya Allah. Mungkin yang ketimbang pulung yang lebih besar itu siapa gitu? Ketimbang pulung nanti pulungnya karena sudah satu hari, dua hari itu. Kali masih dua bulan, tiga bulan, sampai tujuh bulan belum kita maksimal untuk pulung itu. Jadi ada tiga kemungkinan ya? Insya Allah, insya Allah. Saat demikian, teman-teman, prediksi dari Gus Jalau bahwa Pilkada Kabupaten Kediri November 2024 itu akan muncul tiga nama. Oke, mari kita saksikan bersama-sama nanti ya sebagai saksi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tanya tentang... Tentang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.